Intro 100 tahun yang lalu tepatnya di tahun 1924 merupakan tahun kelahiran dari seorang sastrawan legendaris asal Indonesia yaitu Ali Akbar Nafis atau yang biasa dikenal sebagai A.A. Nafis Beliau merupakan salah satu sastrawan legendaris asal Indonesia yang mampu dan juga berhasil untuk menuangkan pikiran-pikiran kritisnya melalui karya sastra yang dibuatnya Salah satu karya sastra beliau yang masih terkenal hingga saat ini adalah sebuah cerpen yang berjudul Runtuhnya Surau Kami Untuk mengapresiasi dan juga memperkenalkan kembali karya-karya beliau Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Blitung mengadakan acara peringatan 100 tahun A.A. Nafis di salah satu hotel yang ada di kota Pangkal Pinang Dalam acara ini nantinya kita akan menyaksikan penampilan teater kemudian akan ada musikalisasi puisi dan juga akan ada gelar bicara untuk membahas karya-karya legendaris dari Sang Maestro Seperti apakah karya-karya legendaris dari seorang A.A. Nafis? Kita saksikan bersama tentunya dalam episode Bubble Insight kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum saya menyampaikan sambutan saya mencoba untuk membacakan pantun Bapak dan Ibu berlayar jauh ke seberang lautan menyusuri ombak siang dan malam sebelum saya memberikan sambutan izinkan saya mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Pertama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadir Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat terutama nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati 100 tahun AAN Nafis Sasrawan Indonesia Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Bapak Azami Anwar Esos MSI Yang kami hormati para Kepala Dinas Perusahaan dan Kearsipan Provinsi Bangka Belitung atau mewakilnya Kepala Dinas Perusahaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Provinsi Bangka Belitung para Kepala Sekolah para Kepala Sekolah para Sasrawan dan Budayawan para Ketua Komunitas Literasi para Pimpinan Perguruan Tinggi di Bangka Belitung mahasiswa dan para siswa dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Alhamdulillah pada pagi ini kami kantor bahasa Provinsi Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung sebagai sebuah UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sasra baik bahasa dan sasra Indonesia maupun bahasa dan sasra daerah kami pada pagi ini Bapak dan Ibu berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan peringatan 100 tahun AA Nafis kami perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa peringatan AA Nafis ini telah ditetapkan oleh UNESCO melalui dirjen UNESCO saat penutupan sidang umum ke-42 UNESCO di Paris pada tanggal 22 November tahun 2023 UNESCO telah menetapkan bahwa 100 tahun AA Nafis sebagai perayaan internasional nah tentu ini merupakan apresiasi dunia terhadap sasra Indonesia salah satunya adalah melalui peringatan 100 tahun AA Nafis ini Bapak dan Ibu yang kami hormati AA Nafis dipandang sebagai salah seorang tokoh terkemuka yang berkontribusi membentuk peradaban dunia melalui karya-karyanya yang menyumbangkan pengayaan budaya khususnya dalam hal pemahaman isu-isu sosial yang universal dengan bergaya tutur, satire, dan kritis tujuan peringatan kami ini adalah yang pertama Bapak dan Ibu memperkenalkan kembali karya dan pemikiran AA Nafis kepada publik secara luas yang kedua peringatan ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat apresiasi terhadap sasra Indonesia dan mewariskannya kepada generasi muda ataupun generasi mendatang yang ketiga Bapak dan Ibu tujuan peringatan ini adalah untuk merayakan karya dan pemikiran tokoh sasrawan Indonesia yang diakui kontribusinya secara internasional sekaligus membawa sasra Indonesia ke panggung global tentu kami nanti berharap diskusi terkait dengan AA Nafis ini akan memantik kita untuk memahami karya-karya sasra terutama yang ditulis oleh AA Nafis demikian yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu saya tutup kembali dengan pantun daun salam bersisi delapan ambil seutas banyak kasihatnya peringatan 100 tahun AA Nafis kita laksanakan sasra Indonesia tentu semakin mendunia lebih dan kurang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati